Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel saya dunia mebel apa kabar kalian semua semoga sehat rezeki nya lancar mawadah sakina warokmah amin kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri dan serat kayu agar kalian tak salah untuk memilih furniture di jaman milenial sekarang sudah nggak asing lagi yang namanya dunia furniture online ini beberapa kasus teman-teman juga banyak yang mengeluh kadang tertipu dengan kualitas kayu jadi intinya dalam pembahasan kali ini memberi pengertian tentang serat kayu macam-macam kayu serta kualitas kayu yang sering digunakan dalam furniture agar anda tidak salah untuk memilih jenis kayu yang anda minat yang pertama kayu mahoni halus seratnya juga indah dan berwarna merah muda sampai merah tua bahkan kayu ini banyak digunakan sebagai elemen dekorasi ruangan kayu ini termasuk kayu dengan kelas awet tiga dan kelas kuat nomor dua dan tiga pohon maoni juga banyak ditemui di antara hutan jati di pulau jawa atau ditanam di tepi jalan sebagai tanaman berlindung karena kayu ini terkenal kokoh dan kuat berikutnya yaitu kayu sonokeling kayu sonokeling memiliki serat kayu yang unik karena warnanya keungguan tercoretkan hitam atau berbilang dengan coklat kemerahan kayu sonokeling selain indah juga kuat sehingga dapat digunakan sebagai material konstruksi bangunan termasuk kayu dengan kelas awet satu dan kelas kuat dua jadi bisa dibayangkan mengenai kekuatan dan keawetannya pun kualitasnya baik mengenai ini pohon sonokeling itu tumbuh hanya di hutan-hutan Jawa Tengah dan Jawa Tengah namun seiring berjalannya waktu pohon-pohon ini pohon-pohon ini selamat menikmati 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 terutama di wilayah Jawa Timur daunnya yang rimbun dan tidak terlalu lebat Sengon juga termasuk tanaman penyerap nitrogen dan dioksida dari udara bebas Mengenai fungsi untuk furnitur jarang Kayu ini terpakai untuk furnitur itu jarang Karena tekstur kayunya pun tidak menunjukkan serat yang bagus Mengenai kekuatannya pun juga tergolong kategori kayu yang kurang kuat Umumnya warnanya putih dan tak berserat Biasanya kayu ini terpakai untuk pembuatan palet Pembuatan bantalan aqua Dan terkadang pun juga dibuat kayu bakar oleh masyarakat Berikutnya adalah kayu binus Umumnya tekstur kayu binus adalah berwarna keren dan halus Serta kayunya agak lunak dibandingkan jenis kayu pertukangan pada umumnya Jenis kayu binus Biasanya kayu ini sering digunakan untuk perorangan Atau masyarakat Dalam membuat furnitur Karena seratnya juga indah Biasanya Furnitur kafe Ataupun rumah tangga Mengenai tingkat keawetan Tergolong kayu yang Kurang awet ya Kalau binus ini Mudah termakan monor atau rayap Mengenai kekuatan pun juga Keawet Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak rawan Dimakan rayap Atau penyakit kayu lainnya Jadi Untuk Sahabat Dunia Bebel Itu saja Mengenai Pembelahasan Mengenai kayu Serat kayu Semoga bermanfaat Untuk kalian Terima kasih Sampai jumpa Jangan lupa Like dan Comment ya Biar channel ini Semakin semangat Untuk membuat konten-konten Mengenai furniture Mebel Salam dunia Mebel Semoga kalian semua sehat Selalu Lancar rezekinya Amin Terima kasih Terima kasih.